Bupati Situbondo karena Suswandi memprediksi jika geliat ekonomi di Pasar Ramadan akan meningkat. Hal tersebut seiring dengan antusiasnya warga di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Sebab Pasar Ramadan merupakan titik sentral dan mampu membangkitkan geliat ekonomi saat pemulihan di masa pandemi. Pasar Ramadan dadakan yang diselenggarakan oleh Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo diharap mampu mendukerak perekonomian masyarakat. Di dalam pasar tersebut, para pedagang pun menyajikan banyak varian menu makanan dan minuman. Di dalam pasar dadakan Ramadan yang bertempat di Jalan Irian Jaya tersebut diikuti sebanyak 166 pedagang kaki lima. Tidak hanya berisikan lapak makanan dan aneka produk rajinan saja, namun juga digelar loba pemulihan daecili serta ajang loba lagu religi. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kooperasi Perindak Situbondo, Nugroho, bahwa dengan adanya pasar dadakan Ramadan ini selain dapat memenuhi menu berbuka puasa kepada masyarakat Situbondo, juga mampu menambah value kontribusi dalam peningkatan perekonomian masyarakat di kabupaten berjuluk Kota Santri tersebut. Untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam menyediakan menu untuk berbuka puasa, yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kuliner, usaha kecil maupun UNKM, dan seluruh pedagang yang ada di Kabupaten Situbondo, khususnya yang ada di wilayah tengah ini. Sementara itu, Bupati Situbondo terus mengapresiasi adanya pasar dadakan Ramadan itu, sebab dapat meningkatkan pendapatan para pedagang kaki lima dan juga perekonomian warga sekitar. Pihaknya bakal memprediksi, dengan adanya pasar Ramadan dadakan ini, perputaran ekonomi dalam sehari mencapai 150 juta rupiah. Saya berharap bahwa ini akan bisa membantu para pedagang yang biasanya bergagang di CARVD, sehingga bisa membantu meningkatkan pendapatannya di pasar dadakan Ramadan itu. Kalau di CARVD kemarin perputaran uangnya sekali CARVD 150 juta. Kita berharap kalau ini sama saja, itu artinya 10 hari akan ada perputaran duit di sini sebesar 1,5 miliar. Dari Situbondo, Hairul Rahman National TV melaporkan.